Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Dan juga didukung oleh sebagian dari orang-orang Yahudi dari Bani Nadir Yang telah diusir oleh Rasulullah SAW Bani Nadir Kita telah menceritakan minggu yang lalu tentang bagaimana Bani Nadir diusir oleh Rasulullah SAW Mereka pergi ke kota Makkah Mereka mengembangkan Menyuruh orang-orang Makkah Quraish Quffar Quraish Agar memerangi Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya Dan mereka berkata Kita bersama kalian Agar membela kalian Agar menolong kalian Dari dalam kota Medina maksudnya Dan juga dari luar kota Medina Kita akan dukung kalian Di dalam walaupun di luar kota Medina Mereka pergi ke Qabilat Qutufan Qabilat Qutufan ini juga Qabilat besar Dahulu di bangsa Arab Mereka berkata Mereka berkata kepada Bani Qutufan Qabilat Arab Mereka menyuruh Untuk membela Quraish Untuk memerangi Rasulullah SAW Mereka berkata oleh 10 ribu pasukan 10 ribu ini dahulu Dahjat besar 10 ribu ini dahulu Luar biasa Mereka berkata oleh Mereka berkata oleh Rasulullah SAW Mereka bersepakat Untuk memerangi Rasulullah SAW Yang ini memerangi Islam Waktu Rasulullah SAW Mendengar Bahawa Quraish Dan Qutufan Dan sebagainya Orang-orang Yahudi Telah bersekutu Untuk memerangi Rasulullah SAW Dan Islam Istasyaru Ashabahu Rasulullah SAW Berkumpul dengan Sahabat-sahabatnya Bermusyawarah Fasyaru Alayhi Salman Al-Farisi Radhi Allah Ta'ala Anhu Salman Al-Farisi Sahabat Rasulullah SAW Yang dari Negara Farsi Itu berkata Kepada Rasulullah SAW Karena Orang-orang Muslimin Sedikit Jumlahnya Paling-tah 3 ribu Ini 10 ribu Maka Rasulullah Mengatakan Kepada Sahabat-sahabatnya Bagaimana Pendapat kalian Maka Salman Al-Farisi Radhi Allah Ta'ala Anhu Berkata Agar Orang-orang Muslimin Menggali Parit Dia berkata Begitulah Apabila Datang Musuh besar Dan kita Tidak bisa Melawannya Maka kita Bikin Parit Maka Rasulullah SAW Memerintahkan Kepada Sahabat-sahabatnya Agar Menggali Yaitu Parit Di sekeliling Madinah Dari Arah Timur Dari Arah Timur Simal Timur Ya Simal Selatan 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 Barat Apa lagi Arahnya apa Utara Ya ini utara Menjahatul simal Betul Utara Di anal Jihad Al-Ukhra Kullaha Mahsuratun Biljibal Karena Arah-Arah yang lainnya Yaitu Selatan Dan Apa namanya Timur Dan Yang Al-Gharab Barat Itu dikelilingi Gunung-gunung Jadi Musuh tidak bisa Masuk Dari arah itu Yang bisa Mereka Masuk Dari arah Yaitu Asyimal Kemudian Disebut Di sini utara Kemudian Fala Yastati Wahadun An Yaktimin Bahwa Orang-orang Quray Dan Pasukan Lahzab Ini Dia bisa Masuk Dari arah Yang lain Kecuali Utara Maka sahabat-sahabat Rasulullah S.A.W Dan juga Rasulullah S.A.W Itu serta Menggali Yaitu Barit Dengan Kiat Dan dengan Sungguh-sungguh Dan Rasulullah S.A.W Bersama mereka Menggali Barit Sahabat Rasulullah S.A.W Yang bernama Dia berkata Dahulu kami Waktu Perang Ahzab Ini Perang Al-Khandak Kami bersama Rasulullah S.A.W Menggali Yaitu Barit Mereka Sahabat-sahabat Rasulullah Menggali Barit Dan kami Yang memikul Yaitu Tanah-tanaka Di Atas Punggung Kami Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W Mereka Sahabat-sahabat Berbuat Demikian Dengan Sungguh-sungguh Dia berkata Rasulullah S.A.W Allahumma La Aisyah Illa Aisyah Akhirat Ya Allah Sesungguhnya Kehidupan Itu Yang sesungguhnya Itu Hidup Di Akhirat Bukan Di dunia Maka Ambulillah Orang-orang Muhajirin Dan orang-orang Al-Ansar Ini Hadith-hadith Rauh Bukhari Muliakanlah Orang-orang Al-Ansar Dan orang-orang Muhajirin Ini Doanya Rasulullah S.A.W Beliau Menggali Parit Anas Ibn Malik Rasulullah S.A.W Kala Kharaja Rasulullah S.A.W Bila Al-Khandaqi Sahabat Rasulullah S.A.W Anas Ibn Malik Membantu Rasulullah S.A.W Kala Kharaja Rasulullah S.A.W Bila Al-Khandaqi Rasulullah S.A.W S.A.W Keluar Untuk Menggali Yaitu Parit Bersama Sahabat Sahabat Nya Faital Muhujiruna Wal Ansar Yahfuruna Fi Qudat Barida Waktu Rasulullah S.A.W Datang Untuk Menggali Parit Dia Melihat Sahabat Sahabat Nya Sudah Mulai Menggali Parit Waktu Dipakih Ari Dengan Hawa Yang Tidak Ada Pembantu Pembantu Atau Budak Budak Yang Membantu Untuk Menggali Parit Jadi Mereka Sendiri Yang Menggali Parit Waktu Dilihat Sama Rasulullah S.A.W Bahwa Sahabat Sahabat Nya Itu Dilanda Atau Ditimpa Kelaparan Dan Kelalahan Kala S.A.W Allahumma Innal Aish Aish Al-Akhira Rasulullah Berkata Bahwa Kehidupan Itu Yang Sesungguhnya Di Kiamat Al-Akhira Al-Akhira Maka Ampunilah Orang-orang Sahabat Rasulullah Mengatakan Rasulullah S.A.W Dengan Bait S.I.R Nahnul Lathina Baya'u Nahnul Lathina Baya'u Muhammadah Alal Jihadina Ma Baqina Ah Abada Kami Yang Berbayat Kepada Muhammad Rasulullah S.A.W Yang Nahnul Al-Muhajiri Wal-Ansur Mengatakan Al-Ansur Berkata Bahwa Kami Telah Berbayat Kepada Rasulullah S.A.W Untuk Apa Untuk Al-Jihad Agar Agar Kita Bersamanya Untuk Melawan Orang-orang Kafir Untuk Berjihad Visabilillah Selama Kami Hidup Selama Kami Hidup Di Dunia Ini Wut Mutabadil Banyan Nabi S.A.W Wa Ashab Yang Kerukunan Kecintaan Nampak Jelas Antara Pemimpin Dengan Rakyatnya Dengan Rasulullah S.A.W Dan Sahabat-sahabatnya Wa Anu Barak Kala Al-Bara Ibn Azib Sahabat Rasulullah S.A.W Radhi Allah Ta'ala Anu Kala Ru'aitun Nabiya S.A.W Yang Kulu Mintura Bil Khandak Hatta Waro An An Al Gubar Jil Databatni Saya Telah Melihat Rasulullah S.A.W Membawa Tanah-tanah Dari Atau memikul Tanah-tanah Dari Al-Khandak Itu Dari Parit Tadi Sampai Al-Gubar Yaitu Turab Apa Namanya Tepu Itu Menutupi Kulit Merudnya Pasami Atajiz Bikalimat Abdullah Ibn Rawaha Wahia Sampai Rasulullah S.A.W Membawa Abiyat Syir Yang Dikarang Oleh Sahabat Rasulullah S.A.W Yang Mulia Yaitu Abdullah Ibn Rawaha Salah satu Dari Orang-orang Al-Ansar Berkata Dalam Syir Rasulullah S.A.W Membawa Syir Abdullah Ibn Rawaha Beliau Berkata Allahumma Lawla Anta Mahtadayna Wala Tasoddakna Wala Salayna Fa Anzilan Sakinatan Alayna Wathabitul Akjam Inla Qina Innal Ula Qad Barawu Alayna Wain Wain Ardihah Lagi kami Apabila kita Bertemu Dengan Musuh Musuh Allah Innal Ula Gat Barawu Alayna Sungguhnya Musuh Musuh Allah Barawu Alayna Telah Melampu Batas Terhadap Kami Telah Memusuhi Kami Wain Araduh Fitnatan Abayna Apabila mereka Minta Untuk Memfitnah Kami Kita Tolak Wai Uidwa Dan Ulangi Zaman Rasulullah S.A.W Untuk Membuat Semangat Kepada Sahabat Sahabat Nya Innal Ula Gat Barawu Alayna Wain Araduh Fitnatan Abayna Diulang Abu Talha ini Suaminya Umm Sulaim Ayah Dirinya Anas Bin Malik Saran Sahabat Rasulullah S.A.W Dari Golongan Al-Ansur Terkenal Dengan Keberanian Dan Dia Seorang Kaya Kita Mengeluh Kepada Rasulullah S.A.W Atas Kelaparan Yang Kita Derita Sampai Kita Mengangkat Yaitu Komis Kita Untuk Ditunjukkan Kepada Rasulullah S.A.W Perut-perut Mereka Itu Supaya Rasulullah S.A.W Melihat Bahwa Kami Telah Membawa Batu Kita Ikat Batu Itu Di Perut-perut Kami Dari Kelaparan Yang Luar Biasa Itu Jadi Untuk Ganjelan Maksudnya Rasulullah S.A.W Juga Mengangkat Yaitu Untuk Ditunjukkan Perutnya Rasulullah S.A.W Telah Berbuat Menaruh Dua Batu S.A.W Laparnya Lebih Rasulullah S.A.W Kelaparan Lebih Dari Sahabat Sahabat S.A.W Hakadha Al-Qa'id Adalah Seorang Pemimpin Yang Sejati Hakadha Yatma Innu Nas Iza Kana Qa'id Wom Mithle Nabi S.A.W Yashur Bishu Urin Beginlah Pemimpin Jadi Orang-orang Sahabat Rasulullah S.A.W Waktu Mereka Menderita Kelaparan Kemudian Melihat Mereka Bahwa Nabi S.A.W Lebih Lapar Dari Mereka Maka Mereka Itu Akan Tumbuk Akan Menyintai Pemimpin Ini Karena Pemimpin Menderita Juga Lebih Dari Rakyat Mereka Lapar Rasulullah Juga Lapar Dan Mereka Haus Dan Rasulullah Lebih Dan Mereka Berbuat Menggali Parit Juga Rasulullah Menggali Parit Bersama Mereka Dan Rasulullah Perhatian Terhadap Sahabat Sahabatnya Mereka Juga Perhatian Terhadap Rasulullah S.A.W Pemimpin Itu Bukan Duduk Di Istana Mentaring Aji Itu Aji Dari Aja Dari Gadim Alfil Apa Namanya Gajah Ya Begitu Mahal Itu Ini Istilah Artinya Orang Ini Hidup Mata Hidup Mewah Artinya Bumpin Itu Bukan Dia Duduk Di Istana Yang Mewah Rumah Yang Mewah Sedangkan Rakyatnya Miskin Maksudnya Begini Jauh Jauh Dengan Rakyatnya Rasulullah S.A.W Bersama mereka Dan Kumpul Bersama mereka Mereka Lapar Rasulullah Lapar Mereka Lelah Rasulullah Lelah Kalau mereka Rakyatnya Itu Melihat Memimpinnya Demikian Alimu Annum Lensu Fakat Alladina Ya Maluna Jadi Mereka Merasa Tahu Mereka Itu Bahwa Mereka Saja Yang Berbuat Mereka Saja Yang Bekerja Mereka Saja Yang Lapar Bukan Tetapi Memimpinnya Mahum Bersama Mereka Yusharikum Bersama Mereka Takkan Rasulullah Menderita Lebih Dari Sahabat Sahabat Mereka Itu Melihat Memimpinnya Demikian Maka Sahabat Sahabat Rasulullah Itu Bagaimana Cintanya Kepada Rasulullah Sallallahu Assalam Ayah Bayina Menunjukkan Mu'jizah Rasulullah Sallallahu Disini Lihat Ketika kita Menggali Parit Itu Kita Diadankan Dengan Kudia Kudia Itu Batu Yang Hebat Tidak Bisa Dipukul Dengan Kapak Tamumpan Tidak Bisa Kita Pecahkan Maka Kita Mendatangi Rasulullah Sallallahu Kita Temukan Ini Batu Yang Besar Ini Ketika Kita Menggali Dan Kita Tidak Bisa Mecah Saya Akan Turun Saya Akan Turun Maka Dibawakan Yaitu Kapak Dia Waktu Rasulullah Mauturun Itu Perutnya Diikat Dengan Batu Yang Batu Kemudian Diikat Supaya Karena Rasulullah Menderita Kelaparan Sudah Tiga Hari Kita Tidak Makan Tidak Minum Rasulullah Membawa Al-Mi'awal Yaitu Yang Akan Dipukul Al-Qudiyah Seperti Kapak Gitu Waktu Dipukul Rasulullah Sallallahu Batu Yang Besar Itu Menjadi Ramal Menjadi Abadan Basir Hancur Menjadi Pasir Al-Bara Al-Bara Sahabat Rasulullah Bina Azim Mengatakan Lama Kana Yomul Khandak Uridhat Alayna Fibad Al-Khandak Sohra Lana Khud Minhal Ma'awil Fashtakina Dhalika Ila Rasulullah Sallallahu 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 Diambil Sama Rasulullah Sallallahu Sallallahu Dipukul Dari Kudia Itu Batu Yang Besar Itu Dan Rasulullah Sallallahu Berkata Bismillah Bismillah Kemudian Dipukul Sallallahu Akbar Rasulullah Sallallahu Sallallahu Mengatakan Allahu Akbar Saya Telah Diberi Oleh Allah Sallallahu Kunci Negara Syam Negara Syam Itu Yang Waktu Itu Dimiliki Oleh Bangsa Rumawi Yaitu Yordania Palestine Syria Lebanon Sekarang Itu Ada Mu'jizat Rasulullah Sallallahu Wallahi Inni La'andhuru Ila Kusuri Al-Hum Rasa Dini Allah Saya Telah Melihat Istana Istana Yang Warnanya Merah Sekarang Ini Ditunjukkan Sama Allah Sallallahu Negara Syam Yang Nanti Akan Dikuasai Oleh Orang Muslimin Itu Artinya Begitu Bahwa Orang Muslimin Nanti Akan Menguasai Negara Negara Itu Kemudian Dipukul Yang Kedua Oleh Rasulullah Batu Tadi Maka Dipukul Hancur Sebagian Dari Batu Yang Besar Itu Dan Rasulullah Sallallahu Mengatakan Allahu Akbar Waktitu Faris Saya Telah Dikasih Nafati Kunci Negara Persi Demi Allah Saya Telah Melihat Istana Al Madain Kota Di Baris Ibu Kotanya Negara Persi Nama Al Madain Istana Yang Warnanya Putih Sekarang Ini Saya Telah Melihat Kemudian Yang Ketiga Dipukul Rasulullah 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 Mengatakan Bismillah Maka Batu Yang Besar Itu Sisanya Hancur Sudah Semuanya Hancur Saya Telah Diberi Sama Allah Yaitu Konci Negara Yaman Demi Allah Saya Telah Melihat Pintu Pintu Son Son Ini Bukata Yaman Saya Telah Melihat Pintu Pintu Son Min Makani Dari Tempatku Ini Maka Sahabat Rasulullah Senang Sekali Memang Seperti Itu Karena Negara Persis Sama Negara Rumawi Ada negara Raksasa Dahulu Seperti Amerika Ya Ini Hal Mustahil Kita Orang bisa Menang Sama Negara Negara Seperti Itu Sedangkan Kita Ini Masih Lemah Tetapi Ini Mu'jizat Rasulullah S.A.W. Untuk Memberikan Kepada Kabar Gembira Kepada Sahabat Sahabat Rasulullah S.A.W. Gembira Luar biasa Waktu Rasulullah S.A.W. Mengatakan Kenapa Karena Mereka Percaya Bahwa Apa Yang Dikatakan Rasulullah S.A.W. Ini Akan Terjadi Pasti Akan Terjadi Lian Wahi Lian Nabi S.A.W. 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 Karena Mereka Sahabat Rasulullah Tahu Betul Bahwa Rasulullah Adalah Jujur Omongannya Dan Mereka Sahabat Rasulullah S.A.W. Ini Bukan Pertama Kali Melihat Rasulullah Berkata Demikian Berkali Kali Dan Disaksikan Oleh Sahabat Rasulullah S.A.W. Semua Apa Yang Dikatakan Oleh Rasulullah S.A.W. Terjadi Pihaya Alas S.A.W. Rasulullah S.A.W. Ini Tanda Besar Tentang Kejujuran Rasulullah S.A.W. Apa Yang Dikatakan Oleh Rasulullah S.A.W. Dengan Sahabat Nya Semua Terjadi Ini Masih Belum Terjadi Tapi Kemudian Hari Terjadi Orang Islam Berhasil Menguasai Negara Versi Berhasil Menguasai Negara Rumawi Seperti Apa Yang Dikatakan Oleh Rasulullah S.A.W. Persis Apa Yang Dikatakan Oleh Rasulullah S.A.W. Dan Hadis Banyak Yang Terjadi Seperti Itu Hussar Al-Madinah Al-Madinah Dikepung oleh Orang-orang Kafir Kulaman Al-Ahzab Itu Lama Jad Quraish Bijensiha Wa Hulafaiha Wa Hasiru Madinati Rasulullah S.A.W. Ketika Quraish Dan Sekutunya Datang Menuju Kota Madinah Dan Kota Madinah Dikepung Oleh Orang-orang Kafir Orang-orang Mu'minun Orang-orang Mu'minun Telah melihat Pasukan yang Begitu Dahsyat 10 ribu Itu Pasukan Di Surah Al-Ahzab Sebut Allah S.A.W. Di Bagaimana Iman Sahabat Rasulullah S.A.W. Ketika Mereka Melihat Pasukan Yang Begitu Besar Pasukan Al-Ahzab Mereka Berkata Demikian Mereka Berkata Inilah Yang Dijanjikan Oleh Allah Dan Rasul Nya Kepada Kita Dan Benarlah Allah Dan Rasul Nya Dan Yang Demikian Itu Menambah Keimanan Dan Keislaman Mereka Akadah Sahab Rasul S.A.W. Waktu Melihat Pasukan Yang Begitu Besar Tidak Takut Oh Ini Yang Benar Ini Dia Mengatakan Berkata Sahab Rasul S.A.W. Ini Yang Dijanjikan Oleh Kami Rasul Allah S.A.W. Dan Mereka Tidak Gentar Tidak Takut Dan Tambah Iman Mereka Di Dada Dada Mereka Dan Tunduk Kepada Perintah Allah S.A.W. Dan Rasul S.A.W. Hakadah Orang-orang Mumin Tetapi Orang-orang Munafiqun Yang Ada Waktu itu Di kota Medina Bersama Orang-orang Muslimin Sebaliknya Omongan Mereka Allah S.A.W. Berfirman Suratul Ahzab Juga Yang Artinya Dan Ingatlah Ketika Orang-orang Munafiq Dan Orang-orang Yang Hatinya Berpenyakit Berkata Yang Dijanjikan Allah Dan Rasul Kepada Kami Hanya Tipu Daya Belaka Waktu Rasul S.A.W. Mengatakan Bahwa Allah S.A.W. Telah Memberi Kepadaku Yaitu Manfatih Syam Kunci-kunci Negara Syam Dan Negara Persi Dan Negara Yemen Orang Muminuna Yaqulun Hada Ma Wa'adun Allah Warasul Ini Yang Dijanjikan Kepada Kami Oleh Allah Dan Rasul Nya Wazadun Dan Ditambah Hati-hati Mereka Itu Keimanan Dan Tunduk Tetapi Munafiqun Mengatakan Demikian Ini Adalah Tipu Daya Belaka Jangan Percaya Itu Angan-angan Kotak Om Kosong Orang Munafiqun Yaqulun Hakadha Kemudian Hiswar Al-Madinah Fahadhani Mawqifan Ini adalah Dua Sikap Sikapnya Orang-orang Muminin Dan Sikapnya Orang-orang Munafiqin Mawqif Al-Mu'minin Wasadaq Allah Wa Rasuluh Sikapnya Orang-orang Muminin Mereka Telah Percaya Dengan Allah Dan Rasul Mawqifan Munafiqin Dan Orang-orang Munafiqin Dan Orang-orang Yang mempunyai Penyakit Di dalam Hatinya Mawa Adan Allah Rasuluh Illa Hururo Mereka Mengatakan Waktu Rasulullah Mengatakan Bahwa Mafatih Syam Mafatih Al-Yamano Mafatih Negara Persi Sudah Dikasihkan Sama Allah Suha Kepadaku Mereka Mengatakan Ini Angan-angan Ibu Mengatakan Demikian Dalam Situasi Seperti itu Kelaparan Yang luar biasa Tiga hari Tidak makan Hisar Dan dikepung Jumlahnya Besar Asyrati Alaf Sepuluh ribu Bekillah Dakhil Madinah Dan Di dalam Kota Madinah Sedikit Orang-orang Suku Selimin Dan Ditinggalkan Rasulullah Rumah-rumahnya Rumah-rumah Mereka Yang ada Di rumah-rumah Perempuan Perempuan Jadi Kota Madinah Ini Apabila Mereka Datang Dari belakang Bisa Dikewasai Kota Madinah Dengan Mudah Karena Ada Orang Semua Orang Di Bagian Menghadapi Orang-orang Kafir Di Pare Tadi Maka Bisa Disini Bila Keadaan Seperti itu Ganteng Seperti itu Disitu Orang bisa Tahu Siapa yang Hebat Siapa yang Lemah Bukan Dalam Keadaan Senang Orang Bisa Tahu Ini orang Baik Ini orang Hebat Bisa Tahu Tapi Kalau Keadaan Susah Baru Orang Bisa Tahu Ini Hebat Orang Amr bin Amr bin Adalah Orang Yang Terkenal Di Bangsa Arab Bahwa Dia Seorang Pemberani Yang Luar Biasa Umurnya Sudah 100 Lebih Tahu Bahwa Bisa Ya Baru Mubaraza Yang Amr bin Wadd Ini Minta Lawan Satu Lawan Satu Satu Lawan Satu Al Mubaraza Jadi ada sebagian ahli tarikh mengatakan namanya Amr bin Wed Ada yang mengatakan Amr Ibn Abdi Wed Dan dia adalah salah satu orang Arab yang paling pemberani Siapa diantara kalian yang ingin Yubarizuni, satu lawan satu, merangi aku Dia umurnya lebih dari seratus Ali bin Abi Talib, waktu itu umurnya 18-19 20 lah paling Ya Amr, engkau telah dahulu janji kepadaku Bahwa apabila seorang dari bangsa Quraish mengajakmu Dengan kebaikan, engkau akan menerima permintaan Seorang Quraish ini Dan aku sekarang minta kepadamu agar engkau masuk ke dalam agama Islam Karena engkau telah berjanji Katanya Amr bin Wed Tidak mengingkari dia Ya betul, saya memang pernah mengatakan demikian Aku mengajak kepadamu agar engkau kembali kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Islam Aku tidak perlu Untuk masuk ke dalam agama Islam Aku ingin Memerangi engkau Satu lawan satu Dalam riayat yang lain Sekarang ayahmu adalah temanku Abu Talib adalah temanku Saya tidak mau Membunuh engkau Karena Ali bin Abi Talib Tetapi aku senang untuk membunuhmu Tetapi Allah ingin membunuhmu Jadi dia berhenti Palas Amr waktu itu Menkata demikian oleh abin Abi Talib Siapa anak kecil Memerangi aku Aku berani negara Arab Datang anak kecil ini tidak mau membunuhku faham ya Amor Ali bin Abi Talib sengaja untuk dia tambah panas wa nazala ankarasi, maka dia turun dari kudanya fa nazala, maka Ali bin Abi Talib bertemu dengan Amor bin Uwed ini dengan pedang fa qotana wa Ali bin Abi Talib maka dibunuh oleh Ali bin Abi Talib bahkan di riwayat lain disebut sama suai beriwayat itu, bahkan dibelah jadi dua oleh Ali bin Abi Talib wakil dalam syiir ini, tidak perlu saya bacakan dia adalah membuat syiir untuk membuat panas Ali bin Abi Talib kemudian dijawab oleh Ali bin Abi Talib wakil 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 ini adalah sahabat Rasulullah salah satu yang pemberani masyhur Ali bin Abi Talib kemudian terjadi pemanahan antara orang-orang muslimin dan orang-orang musyriki setelah matinya Amor bin Uwed kena mereka tidak bisa melompati kondak parit tadi jadi dari jauh maka Sa'ad bin Uwed kena panahnya akhulahu ini akhulahu disini lengannya ini kena disini yang ini terluka kemudian setelah peperangan itu sudah berdah mungkin datang malam jadi berhenti dari peperangan itu dia berkata faqola Sa'ad bin Mu'ad berkata dia berdoa kepada Allah setelah dia terluka itu kena terluka di tempat yang parah Sa'ad bin Mu'ad dia bilang Allahumma Ya Allah engkau telah mengetahui bahwa aku tidak menyintai sesuatu seperti aku memerangi orang-orang ini orang-orang Kufar Quraish karena mereka telah mengganggu dan mendustai Rasulat Rasulmu yaitu Rasulullah SAW dan di konser Rasulullah SAW dari kota Madinah eh dari kota Makkah jadi saya menginginkan Ya Allah jangan sampai engkau mengambil nyawaku maksudnya begitu saya ingin merangi orang-orang Kuraish ini orang-orang yang mendustai Rasulullah SAW Sa'ad bin Mu'ad ini tendang terhadap kabilat Quraish Kufar Quraish karena mereka telah mengganggu Rasulullah SAW dahulu di kota Makkah dan mengusir Rasulullah SAW Cinta mereka dan benci mereka untuk Allah bukan untuk diri mereka sendiri dendam kepada satu orang mumpamanya karena telah ditipu atau anaknya dibu bukan tapi dia dendam sama Quraish ini Kufar karena mereka mengusir Rasulullah SAW mereka mendustai Rasulullah SAW Artinya cintanya sahabat Rasulullah SAW dan bencinya sahabat Rasulullah SAW ada ikatannya dengan cintanya kepada Rasulullah SAW Dan mereka berbuat ini untuk Allah SWT barang siapa yang mencintai Rasulullah SAW dia artinya mencintai Allah SWT Maka ikutilah aku yaitu Rasulullah SAW Maka Allah akan menyintai kalian Ya ini yang dibuktikan oleh ashabi Rasulullah SAW Mereka menyintai Rasulullah SAW karena Allah Begitulah seorang Muslim harus dia cintanya dan bencinya karena Allah SWT Ya Allah saya ini mengira atau pendapat pendapat saya bahwa perangan ahzab ini adalah perperangan yang terakhir antara kami dengan Quraish itu yang dihasilkan oleh Sa'abimu'ad apabila ada lain nanti peperangan antara kami dengan orang-orang Quraish bukan ini yang terakhir akan terjadi lagi maka maka jangan ambil nyawaku ya Allah untuk aku berjihad di jalanmu sebelum perang ini selesai antara kami dan Quraish apabila ada lagi peperangan antara kami dan Quraish maka jangan diambil nyawaku untuk aku berjihad untuk merangi orang-orang kafir apabila engkau telah menyelesaikan peperangan ini kami sama Quraish ini sudah terakhir fafijurah yakni aljurah luka saya ini akan pecah pecah lah ya Allah sampai aku mati fafijurah wajal mawti dan jadikan matiku disini tapi jangan aku kau bunuh ya Allah jangan aku ambil nyawaku sampai mataku sejuk terhadap Bani Kuraish itu bangsat kurang ajar dahulu di zaman mudahiliya Bani Kuraish sama satu sekutu mereka sekarang mengkhianati Rasulullah S.A.W. Bani Kuraish ini maka Sa'ab Mu'ad dendam terhadap Bani Kuraish untuk membalas kekalahan pengkhianatan Bani Kuraish maka dia berdoa kepada Allah S.W. seorang hamba yang soleh ya Allah jangan diambil nyawaku sampai mataku kesejuk terhadap Bani Kuraish aku akan membalas pengkhianatan Bani Kuraish ini doanya dia ingin keinginannya Sa'ab Mu'ad karena mereka telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan Bani Kuraish ini adalah sebagian yang ketiga dari orang Yahudi yang menghuni kota Medina pertama Bani sudah diusir oleh Rasulullah S.W. Bani sudah diusir oleh Rasulullah S.W. Tiga Bani Kuraish ini ini ayahnya Bani Kuraish dari Ustir Kula oleh Rasulullah S.W. sudah adhan maka adhan dulu sebelum kita masuk ke khianat di Ahud Bani Kuraish Bani S.W. disini terjadi di peperangan Al-Ahzad bahwa sahabat Rasulullah S.W. ini Rasulullah S.W. ini sangat lapar kesian dia waktu melihat Rasulullah S.W. lelah dan lapar wajahnya pucat maka dia minta izin kepada Rasulullah S.W. agar dia pulang ke rumahnya maka dia izinkan oleh Rasulullah S.W. maka dia pulang ke rumahnya bilang sama istrinya kau punya makanan dia bilang iya tapi sedikit tepung bikin roti bagus dan dia punya kambing kecil ini disembelai nanti sama tepung Rasulullah S.W. bawa kesini sebab saya melihat bilangan istrinya sebab saya melihat Rasulullah S.W. sangat saya punya makanan sedikit untuk memberikan kepadamu ayo kita ke rumah ya cukup untuk orang tiga orang gitu katanya Rasulullah pulih-pulih dipanggil semua sama Rasulullah S.W. tiga ribu Rasulullah S.W. dahulu gak mau makan sendirian dan temen-temennya sahabatnya lapar maka dipanggil semua Jabir bin Abdi lain gak tau bingung dia berbuat apa ini segini banyaknya ini maka dia pergi ke istrinya dibilangkan Rasulullah S.W. datang bersama sahabat-sahabatnya dan bersama sahabat-sahabatnya disini Rasulullah bilang gitu sama engkau iya terus jangan takut pasti ada sesuatu kata istrinya maka dia datang ini oleh Rasulullah S.W. mana rotinya katanya katanya tepungnya belum ditaruh di tanur di negara Arab itu tanur lubang ini kemudian ditimplek donatnya itu aku nanti yang naruh katanya Rasulullah S.W. aku yang naruh maka dagingnya itu apa kambingnya sudah disembelah oleh Jabir bin Abdi untuk orang tiga paling top kemudian dibikinkan sama istrinya itu donatnya itu ditaruh oleh Rasulullah Rasulullah naruh mereka 10-10 sempit kenyang semuanya wasisanya banyak-banyaknya ini adalah mu'jizah yang Rasulullah salah-salam mempunyai yaitu mu'jizah banyak sekali diantaranya membanyakan makanan makanan sedikit menjadi banyak dan juga air keluar dari tangan-tangannya Rasulullah seperti air mancur dan itu jadian bukan satu kali dua kali berkali-kali dan disaksikan oleh Rasulullah S.W. maka dari itu sahabat Rasulullah S.W. sangat percaya dengan Rasulullah S.W. tidak bisa diragukan lagi lebih percaya dari diri-diri mereka dan buktikan oleh Rasulullah S.W. S.W. mu'jizah maka syabi'u kulluhum tiga ribu sahabat Rasul semuanya kenyang kenyang luar biasa dan sisanya masih banyak makanan tadi kemudian kemudian disebut khiyana Yahud Bani Kuraidah Yahud Bani Kuraidah telah berbuat khiyana disini karena Bani Kuraidah ini telah mengikat janji sama Rasulullah S.W. apabila ada musuh datang ke Medina kita bersama-sama untuk mengusir musuh tadi mengusir musuh tadi dan lahzab ini telah datang tetapi Bani Kuraidah telah mengelisih janjinya salah seorang dari Bani Kuraidah yang telah diusir oleh Rasulullah S.W. Bani Kuraidah dari Kota Mereka yaitu kepalanya mereka Nami Yahud Ibn Akhtab telah mendatangi Ka'ab Ibn Asad Ka'ab Ibn Asad ini adalah tokoh Bani Kuraidah Dibilang dikasih tahu di luar pintu akan masuk akan bertemu dengan tutuplah pintu jangan boleh dia masuk saya tidak mau melihatnya di jangan mau dirayu oleh Huyah Ibn Akhtab dibulihkan dia masuk maka dibuka pintunya rumahnya berkata ini gencik itu kaya Ka'ab Saya telah membawa engkau aku telah membawa engkau yaitu Bushra kekabar gembira yang luar biasa yang kejayaan selamanya dan laut yang penuh dengan air yang luar biasa aku telah membawa Kuraidah dengan kekuatannya yang dahsyat kesini untuk murahi orang-orang muslimin dan mereka sekarang tempat namanya jemaah al-asbah di kota Madinah dan juga bani khutafan dan pemimpinnya dan mereka sekarang ada di kota Madinah tempat ini dekat dengan Uhud Mereka telah berjanji kepada aku telah berjanji kepada aku dia tidak akan keluar kecuali habis orang-orang muslimin dan Rasulullah SAW isti'asal itu yakni seakar-akarnya akan dibunuhi semua maksudnya membawa kemaluan membawa suatu bencana katanya Kaab Ibni Asad yang yang toko bani qura Allah itu demikian jangan ikut-ikut saya telah berjanji kepada Rasulullah Muhammad dan saya telah melihat tidak melihat Muhammad kejujuran tapi janjinya kesempatan di luar biasa syaitan halah syaitan terus dirayu sampai dia bilang iya dan akan datang dari luar dari dari dalam karena musuh di dalam lebih bahaya dari di luar musuh di luar yaitu Qurayz dan sekutunya di luar ini di dalam pokoknya ini terbuka dan tidak ada di rumah-rumah orang-orang muslim yang jaga mereka perempuan-perempuan mereka semua perempuan dan anak-anak apabila datang dari belakang habis kota Medina akan dikuasai wa radhi indah indah izin belgadr Kaab bin Asad ini ridot dengan omongannya Huya bin Ahtob bahwa dia akan mengkhianati Rasulullah s.a.w artinya ini bahwa Bani Quraidah telah mengurangi orang-orang muslim yang telah menyelesi janjinya waktu Rasulullah s.a.w merasa bahwa Bani Quraidah telah menipu Rasulullah bukan begitu saja percaya tapi betul apa tidak khabar ini maka dia mengirim sahabannya untuk melihat betul apa tidak karena tafadbud matulub karena tafadbud ini matulub harus dilaksanakan maka maka nanti menyesal harus betul 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 apa tidak ini khabar ini dan dia waktu itu sakit dalam riwayat yang lain waktu dia terluka Rasulullah s.a.w membangun kemah di masjid Rasul s.a.w di masjidnya dan disuruh saat duduk disitu dan diobati maka riwayat yang mengatakan bahwa saat ikut tidak mungkin karena dia sakit dan dia di kemah diobati disana dikirim orang empat ini kesana untuk lihatlah betul apa tidak kabar ini bahwa bani kura itu berkhianat apabila betul engkau nanti di jawa itu kasihkin aku tanda aku akan kasih tanda jangan ngomong keras di jemur oleh orang semua orang-orang tahu kasih saya tanda karena Rasulullah s.a.w yang dirahasia antara Rasulullah s.a.w. empat orang ini apabila mereka tentapi janjinya maka keraskan suaramu bahwa suaramu apabila mereka tidak mengelisih janji maka keraskan suaranya supaya memberi semangat kepada sahabat-sahabat yang lain umumkan katakanlah bahwa mereka telah di atas janji mereka di atas janji waktu empat orang ini pergi ke banyak orang dilihat banyak orang ini adalah sejelek orang yang sepulah Rasul s.a.w. mereka mendengar bahwa Rasul s.a.w. dicatimaki dan sahabat-sahabatnya juga dicatimaki mereka berkata demikian di dunia orang empat orang ini sahabat Rasul s.a.w. lah dah berjanjian antara kami dan Muhammad mereka berbicara dengan suara yang keras sampai orang semua terdengar orang Yahudi mengkhianat nomor satu di dunia maka waktu dengar sahabat Rasul s.a.w. betul kabar ini betul maka mereka pergi ke Rasul s.a.w. waktu mereka dekat dengan Rasul s.a.w. dikasih tanda kepada Rasul s.a.w. Rasul s.a.w. yang telah membunuh sahabat Rasul s.a.w. yang saya katakan yang saya ceritakan itu maka mereka mengatakan artinya khiamat orang-orang itu Rasul s.a.w. tahu langsung Rasul s.a.w. yang tahu bahwa ini artinya bahwa seperti yang orang-orang ahli rojiah yang teman-temannya yang dibunuh itu yang dikhianati yang seperti ini dikhianati oleh abl wa khorah maka orang-orang mengatakan abl wa khorah tahu Rasul s.a.w. artinya mereka telah berkhianat Maka Rasul Allah terlalu perhatian tentang khabar ini sebab ini khabar bukan kecil adalah pengkhianatan yang akan menggoncangkan hati-hati orang-orang muslim tapi orang-orang muslim sahabat Rasul Allah adalah orang-orang yang kokoh seperti firman Allah s.w. 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 Yaitu ketika mereka datang kepadamu Dari atas dan dari bawahmu Dan ketika Penglihatanmu terpamah Dan hatimu Mengisak sampai ketenggoroan Dan kamu Berpersangka Yang bukan-bukan Terhadap Allah SWT Yaitu orang-orang muslim Telah diuji oleh Allah SWT yang luar biasa Dan disini di Al-Quran Al-Karim Tidak bisa orang mengartikan Seperti apa yang ada di Al-Quran Al-Karim Apabila seorang mengerti bahasa Arab Yang sebenarnya Kemudian membaca artinya ini Yang tidak sesuai Dengan apa yang dikatakan oleh Allah SWT Allah SWT Telah Telah Menggambarkan Bagaimana keadaan gentingnya Waktu itu yang luar biasa Allah SWT mengatakan Mereka datang dari atas kalian Dan dari bawah mereka Saking kagetnya melihat Yang keadaan genting yang seperti gitu Hati-hati mereka Jantung-jantung mereka Sampai ketenggoroan mereka Untuk ke taswir barat Allah SWT Apabila menggambarkan hal seperti itu Tidak bisa manusia Bisa Mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Allah SWT Maksud saya dalam bahasa Dan mereka Terhadap bersangka buruk Terhadap Allah SWT Bahwa ini adalah Ujian yang sangat berat Buat orang-orang muslim Disipun disini Disini orang-orang munafiq Disini orang-orang munafiq Tanpa kufurnya mereka Dan engkau benar-benar Akan mengenal Mereka Dari nada Dari nada bicaranya Dari nada bicaranya Orang-orang munafiq itu Engkau akan mengetahui mereka Mereka dilanda ketakutan Yang luar biasa Tapi seorang mu'min Tidak takut sama sekali Dengan Ejekan Muhammad telah menjanjikan kepada kita Kita akan membatatkan Yaitu Harta karam Yang ada di negara Persi Dan negara Rumawi Masuk dalam akal Dimana ini Tidak mungkin Sedangkan Kami akan Pergi ke Kamar mandi Untuk buang air Tidak bisa kok Kau aduh Allah Kisra wa Qaisar Dan mereka Akan kita akan merampas Negara Persi wa Qaisar Orang kita orang-orang bikin Kamar mandi Tidak bisa Maka di ejek Rasulullah Oleh orang-orang Munafik Dan bagian dari mereka Datang ke Rasulullah Sangat takutnya Kau aduh Allah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Inna buyudna Oratun Haya kharij Al-Majid Ya Rasulullah Rumah-rumah Kamu terbuka Tidak ada orang Dan kita perlu Pergi ke rumah-rumah Kita orang Melindui Seri-seri Kami Dan anak-anak Kami Kita ingin Pergi ke Rumah-rumah Kami Mereka orang-orang Mereka orang-orang Munafik Itu telah Meminta Izin Kepala Rasulullah S.A.W Agar mereka Pergi ke rumah-rumah Mereka Dan mereka Berkata Bahawa Buyudna Aura Rumah-rumah Kita terbuka Mereka Mereka Terbuka Tidak ada Mereka 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 Yang diinginkan Kalau orang-orang Munafik Itu Lari Dari Pemperangan Ini Setiap orang Munafik Yang lari Dari Pemperangan Ini Rasulullah S.A.W Rasulullah Rasulullah S.A.W Taqanna Itu Ditutupi Seperti Masker Mukanya Ditutupi Oleh Rasulullah S.A.W Dengan Ridaknya Sementara Kemudian Diangkat Kepalanya Oleh Rasulullah S.A.W Wa Khabar Allah Akbar Khabar Gembira Kuat Kalian Orang-orang Muslimin Orang-orang Mu'minin Allah Akan Memenangkan Kami Dalam Perangan Ini Kemudian Rasulullah S.A.W Memberi Semangat Kepada Sahabat Sahabat Bahwa Nasrullah Khurib Allah S.A.W Telah Menguji Kalian Dan Kalian Sukses Bagaimana Tanya Digambarkan Sama Allah S.A.W Kalian Sukses Maka Allah S.A.W Akan Membantu Kalian Jangan Memenangkan Kalian Dalam Perangan Ini Insya Allah Minggu yang Akan Datang Saya Akan Lanjutkan Iaitu Sikap Yang Pemberani Atau Yang Berani Insya Allah Minggu depan Kita Lanjutkan Pengajian Kita Kita Sampaikan Mokif Suja Saya Tutup Disunduh Subhanallah Wabihamdik Asyadu Ala Ilahi La Anta Astaghfir Kau Atubu Ilaik Rasulullah Assalamuala Mubarak Al-Nabina Muhammad Wal-Ali Sohbi Ajma'in Wa Akhiru Da'wana Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dukung channel kami Dengan like Subscribe Dan aktifkan notifikasi Agar kamu Tidak ketinggalan Video-video menarik lainnya Direkti Kepapa